Cara menggunakan website btnproperty sebagai admin developer Pertama-tama, ketik www.btnproperty.co.id slash admin strip developer slash login dot html Kemudian, masukkan username dan password Anda. Setelah berhasil login, Anda bisa melihat tampilan dashboard dengan berbagai menu pada kolom sebelah kiri. Klik pada menu developer untuk melihat menu-menu terkait. Pada menu profile developer, Anda bisa melengkapi data-data di dalam profil Anda dengan detail. Jika sudah selesai, klik tombol simpan. Selanjutnya, pada menu proyek perumahan, Anda bisa mengubah data perumahan yang sudah terdaftar pada btnproperty. Klik pada nama perumahan, kemudian lengkapi data-datanya. Setelah selesai, klik tombol simpan. Untuk memasukkan data unit rumah, Anda perlu mengisi tipe rumah terlebih dahulu. Contohnya, tipe 36 atau tipe 45. Pada menu tipe rumah, klik simbol plus di bagian kanan atas. Kemudian, isi data properti secara mendetail. Lalu, klik tombol simpan untuk menyimpannya. Setelah menambahkan tipe rumah, Anda bisa memasukkan unit rumah. Caranya, pada menu unit rumah atau cufflink, klik simbol plus di bagian kanan atas. Tambahkan unit rumah atau cufflink, kemudian klik tombol simpan, jika sudah selesai. Jika ada proyek perumahan baru, Anda dapat mengajukan atau menambahkannya pada pilihan pengajuan proyek perumahan. Klik simbol plus pada bagian kanan atas, kemudian tambahkan proyek perumahan baru. Setelah selesai, klik tombol simpan. Untuk pengajukan KPR secara online, pastikan Anda sudah memasukkan tipe rumah dan unit rumah atau cufflink yang ingin Anda ajukan. Jika sudah, klik pada pilihan pengajuan KPR. Dan klik pada simbol plus di kanan atas. Isi data properti sesuai agunan data diri dan data pekerjaan pemohon. Setelah selesai mengisi data-data yang diperlukan, Anda bisa melakukan simulasi perhitungan kredit untuk mengetahui besar angsuran. Klik tombol hitung untuk melakukan penghitungan. Kemudian upload KTP dan slip penghasilan. Caranya, klik tombol browse dan klik centang untuk menyetujui pelaksanaan proses lebih lanjut. Jika sudah selesai, klik tombol simpan. Pengajuan Anda akan diproses lebih lanjut. Setelah semua dokumen selesai di input, Anda dapat melihat situs pengajuan kredit konsumen. Caranya, klik pada salah satu nama di dalam daftar konsumen dan Anda bisa melihat status pengajuan KPR secara mendetail. Konfirmasi pembayaran dari konsumen yang mengajukan KPR secara online melalui website atau aplikasi BTN Property dapat dilihat pada menu konfirmasi pembayaran pada kolom sebelah kiri. Bagi konsumen yang melakukan pengajuan kredit secara langsung di kantor cabang bank BTN, Anda dapat melihat statusnya pada menu report. Klik pada tracking pengajuan, pilih salah satu nama dalam daftar konsumen untuk melihat status pengajuan kredit secara detail. Laporan pembayaran yang sudah dikonfirmasi oleh developer akan muncul pada menu report pembayaran developer. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi BTN Contact Center di 1500 286 atau hubungi online live chat kami 24 jam di www.btnproperty.co.id. Terima kasih telah menonton!